Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Assalatu wassalamu ala asroh bil amyak wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin amma ba'ud Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya Dimanapun kalian berada Alhamdulillahirrohbilalamin Kita masih diberi rahmat oleh Allah SWT Diberi rezeki yang melimpah oleh Allah SWT Rezeki kesehatan, rezeki uang, rezeki anak dan lain sebagainya Salawat serta salam kita junjungkan kebaginda nabi muhammad Yang kita tunggu-tunggu syafangatnya di dunia maupun di akhirat Amin Allahumma amin Sahabat yang dirahmati Allah SWT Di kesempatan kali ini Saya mau membahas tentang Sesuatu Yang Ini tidak saya pakai Tapi Sebelum kita bahas Kita solawatan dulu seperti biasa Allahumma sali wa salim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma sali ala sayyitina muhammad Wa ashaghi li dolimin bi dolimin Allahumma sali ala sayyitina muhammad Wa ashaghi li dolimin bi dolimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Baik sahabat yang dirahmati Allah SWT Di kesempatan kali ini Saya memakai Peci atau kubluk Dimana peci atau kubluk ini Adalah penutup kepala Biar apa Biar ibadahnya semakin Kusuk Karena biar rambutnya tidak keluar Akan tetapi pembahasan kali ini Sahabat Saya tidak akan membahas tentang Kubluk atau peci Akan tetapi Disini saya akan Membahas tentang Belangkon Dimana Belangkon ini Adalah Tutup kepala Adat budaya Jawa Baik itu Kasultanan Ngayu Jokarto Maupun Kasunanan Surokarto Ataupun Solo Sahabat yang dirahmati Allah SWT Belangkon Ini Sangat Merekat sekali Dalam Budaya Ageman Jawa Karena Belangkon ini Bervilosofi Sangat Tinggi Bagi Budaya Jawa Atau Orang Jawa Siapakah Siapakah Pencipta Belangkon Ada yang Ndkake Bahwasannya Belangkon Diciptakan Oleh Kiageng Giring Dan Disempurnakan Oleh Kanjeng Sunan Kali Jogo Sebelum Adanya Belangkon Orang Jawa Itu Selalu Memakai Yang Namanya Ikat Atau Namanya Ikat Itu Yang Kain Yang Diciptakan Di Kepala Itu Namanya Ikat Atau Diceritakan Juga Di era Jaman Aji Soko Atau Prabu Sulwelo Colo Medang Kamulan Prabu Sulwelo Colo Medang Kamulan Dimana Prabu Sulwelo Colo Medang Kamulan Atau Aji Soko Ini Di Waktu Mengalahkan Batoro Cengkar Eyang Aji Soko Itu Melepas Ikatnya Yang Bernama Udeng Udeng Dan Beliau Menyuruh Dewo To Cengkar Ini Menarik Ikatnya Itu Sampai Habis Tapi Ternyata Tidak Habis Habis Ikat Dari Prabu Sulwelo Colo Medang Kamulan Atau Yang Terkenal Sebagai Aji Soko Sahabat Yang Dirahmati Allah Jadi Dari Jaman Ke Jaman Ikat Atau Udeng Udeng Yang Disempurnakan Oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Yang Bernama Belangkon Ini Sudah Merkat Sekali Ke Budaya Jawa Dimana Belangkon Ini Juga Sarana Untuk Dakwah Islam Di Era Wali Songo Di Era Kanjeng Sunan Kalijogo Tentunya Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata Di Kesempatan Kali Ini Saya Mau Mengenalkan Apa Sih Belangkon Ini Yang Di Dalamnya Ini Apa Sih Kok Ada Yang Di Belakang Ada Yang Lurus Di Sini Itu Apa Namanya Saya Pengen Mengenalkan Kepanjenengan Karena Belangkon Ini Memiliki Filosofi Jawa Yang Bermakna Kesederhanaan Dan Juga Elegan Dalam Pemakaian Dan Juga Siapa Yang Memakai Belangkon Harus Sudah Noto Ati Noto Diri Dimana Orang Pemakai Belangkon Ini Biasanya Beliau Harus Mampu Untuk Apa Untuk Mengendalikan Diri Mengendalikan Amarah Karena Apa Di Dalam Belangkon Itu Sangat Mengandung Makna Makna Yang Luar Biasa Baik Sahabat Yang diri Rahmati Allah Subhanahu Jadi Jadi Orang Jawa Yang Memakai Belangkon Itu Insyaallah Bukan Terlihat Blow On Atau Memakai Belangkon Terlihat Blow On Itu Enggak Akan Tetapi Biasanya Orang Yang Memakai Belangkon Beliau Biasanya Sudah Belajar Tentang Etika Dan Belajar Tentang Pengendalian Diri Baik Sahabat Yang dirahmati Allah Walaupun Saya sendiri Juga Masih Belajar Untuk Mengendalikan Diri Untuk Menahan Agar Tidak Terbelintur Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Mari Kita Memperkenalkan Belangkon Jawa Tapi Disini Saya Mau Mengenalkan Belangkon Jogja Tapi Sebenarnya Tidak Begitu Berbeda Maknanya Jadi Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Banyak Sekali Sesepuh Yang Ndiko Bahwasanya Belangkon Ini adalah Belangkon Yang sering Saya pakai Ini Saya Dikasih Oleh Sesepuh Juga Jadi Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Di Belangkon Jawa Atau Di Belangkon Jogja Itu Ada Yang Namanya Mondolan Ini Namanya Mondolan Terus Disini Ada Namanya Selintingan Dan Kepet Terus Disini Ada Wiron Ini Yang Lempit Lempit Ini Ada Wiron Terus Disini Ada Kuncung Disini Ada Kuncung Terus Disini Ada Tengahan Tapi Kalau Belangkon Solo Itu Biasanya Mondolanya Kempes Dan Ada Juga Yang Disini Ada Yang Namanya Plepet Disini Yang Panjang Itu Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Ada Yang Memaknai Bahwa Bahwasannya Belangkon Atau Yang Ada Mondolanya Disini Ini Di Istilahkan Itu Dunya Dunia Ini Dunia Dan Ini Yang Besar Ini Akhirat Ibaratnya Gimana Sahabat Kita Harus Meninggalkan Dunia Disuruh Banyaklah Berpikir Tentang Akhirat Dan Wiron Ini Itu Bagaimanapun Caranya Kita Harus Menuju Satu Titik Kekuncung Bahwa Kita Harus Ingat Kematian Ingat Kematian Bahwa Disitu Di Kematian Kita Akan Kembali Ke Allah Subhanahu Mat 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 Caranya Gimana Agar Kita Mengingat Kematian Kita Harus Dengan Selintingan Ini Yaitu Ashhadu Ala Ilaha Ilallah Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasul Lullah Dan Ada Yang Ada Plepetnya Itu Yang Panjang Bermakna Ijma Dan Kias Itu Yang Saya Dapat Dari Sesepuh Jadi Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makna Blankon Ini Sungguh Sangat Luar Biasa Sangat Tasawuf Sekali Ada Yang Memaknainya Bagaimana Ada Yang Memaknai Bahwasannya Mondolan Ini Orang Jawa Itu Harus Mampu Menutup Aib Saudaranya Harus Mampu Menutup Aib Saudaranya Jadi Disimpan Jangan Dipikirkan Karena Apa Karena Kalau Dimunculkan Akan Menyakiti Masya Allah Kalau Yang Blankon Solo Itu Disim Tidak Ada Mondolanya Karena Gempes Itu Istilahnya Apa Dunia Tidak Usah Dipikirkan Pikirkanlah Akhirat Maka Dunia Akan Mengikutinya Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Tidak Tidak Yang Namanya Blankon Blankon Ini Sudah Lama Sekali Saya Memilikinya Dan Ini Bisa Ditekuk Tekuk Kalau Kalau Yang Asli Bisa Ditekuk Tekuk Sahabat Satu Kain Karena Itu Satu Kain Dilempit Terus Sedep Mikian Rupa Oleh Para Pengrajin Blankon Terus Dijahit Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata Allah Luar Biasanya Ada Jawa Luar Biasanya Budaya Jawa Jadi Memakai Blankon Itu Tidak Blok On Akan Tetapi Panjenengan Juga Harus Mempelajari Apa Yang Terkandung Di Dalam Blankon Tersebut Ini Memang Sengaja Setidak Saya Pakai Karena Saya Mau Sedikit Menjelaskan Tentang Blankon Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Ada Salah Mohon Maaf Karena Saya Memang Juga Masih Belajar Masih Perlu Masukkan Panjenengan Sedoyo Tentang Budaya Tentang Sejarah Semoga Sejarah Kita Tertata Semoga Sejarah Kita Menjadi Ilmu Bagi Anak Turun Kita Budaya Yang Arif Budaya Lokal Yang Sejuk Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Saya Cukupi Banyak Kata Salah Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Istilah Blankon Jadi Blankon Adalah Salah Satu Ageman Jawa Untuk Sarana Dakwah Islam Penciptanya Adalah Kia Genggiring Dan Disempurnakan Oleh Kanjeng Sunan Kali Jogo Baik Sahabat Yang dirahmati Allah Subhanahu Tetap Di Channel Kami Gus Blankon Jangan Lupa Like Share Dan Comment Semoga Bermanfaat Saya Cukupi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum